Intro Layaknya seperti muslim lainnya Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ikut bahagia merayakan momen lebaran Idul Adaha tahun ini Berbagai persiapan dan perlengkapan telah disiapkan oleh pasangan tersebut Mulai dari baju lebaran, kuih, hewan kurban maupun persiapan-persiapan lainnya Malam ini terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar begitu heboh di tempatnya Mereka seakan-akan tak sabar lagi untuk menyambut momen hari kemenangan umat Islam itu Begitu pula dengan Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar Yang juga ikut merasakan kebahagiaan dari kedua orang tuanya, Lesti dan Rizky Bilar Menurut pengakuan Rizky Bilar, lebaran Idul Adaha tahun ini merupakan lebaran haji paling spesial baginya Bagaimana tidak, lebaran ini adalah momen perdana dirinya dan sang istri Merayakan lebaran haji bareng buah hati mereka, BBL Lebaran Idul Adaha tahun ini merupakan lebaran haji paling spesial bagi saya dan istri Karena saya bisa merayakan dan berkorban perdana bareng anak saya Yang kini sudah berusia kurang lebih 6 bulan Ujar Rizky Bilar Tak hanya Rizky Bilar, Lesti Kejora juga mengungkapkan hal yang sama Pemilik lagu Kulepas Dengan Ikhlas tersebut seakan tak percaya dengan kehidupannya saat ini Menurutnya, kebahagiaan semakin lengkap dengan hadirnya putra pertama mereka yang sering dipanggil dengan nama Abang L Ini merupakan rejeki dan kebahagiaan yang tiada tara untuk saya Dengan hadirnya suami tercinta dan anak saya Abang L Mereka adalah segalanya dan lebaran Idul Adaha tahun ini adalah hal yang semakin melengkapi kebahagiaan saya Karena momen perdana bisa merayakan dengan Abang L dan berkorban dengannya Tutur Lesti Kejora Sama seperti tahun sebelumnya Lebaran tahun ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga ikut berkorban di salah satu masjid yang tak jauh dari kediaman rumahnya Bahkan dikabarkan Abang L juga ikut memberikan satu hewan korban di masjid yang sama Selain dari itu Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga tak lupa mengucapkan rasa syukur karena masih diberikan rejeki dan berkesempatan berkorban di tahun ini Pasangan Leslar tersebut juga berdoa semoga rejekinya semakin bertambah berkah Diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya ke depan nanti Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Agar kalian terupdate informasi terbaru dari channel youtube ini